5 Hero Dota 2 Yang Sulit Banget Buat Dilawan And Welcome Back With Me, Peepal Langsung aja kita ke hero yang pertama, Edis Zeus Zeus merupakan salah satu hero mid lane yang sulit banget buat dilawan Hal itu karena skill satunya Zeus dapat menyambar ke sekitar apabila jaraknya gak berjauhan Pada fase lain nih, skill ini sangat menyebalkan buat musuh karena mereka pasti kesulitan perlahan Kalau udah punya ultimate, jangan harap nih musuh sekarat bakal bisa selamat Soalnya area jurus memukah Zeus berskala global Artinya dimanapun musuh berada pasti akan secara otomatis terkena ketika diaktifkan Nah apalagi nanti akan ada skill tambahan Itonimbus yang berupa sebuah lingkaran bulat Nantinya setiap musuh yang berada di area tersebut akan tersengat listrik dan terkena efek stun Wah hebatnya Zeus bisa menaruh skill tersebut dimanapun Lanjut hero kedua ada Shirovins Hero mid lane lainnya adalah Shirovins Hero lawan satu ini mempunyai spesifikasi yang mempunyai untuk bisa bersaing satu lawan satu di jalur tengah Alasannya nih karena hero mid lane dota 2 ini memiliki sederet skill yang mampu membunuh musuh dengan mudah Ultimatenya memiliki damage yang sangat sakit apabila Shirovins berhasil mengeluarkan pas di tengah-tengah hero lawan Basic attack dari hero ini juga terbilang cukup sakit walau tanpa adanya item Soalnya dia punya pasif yang bisa mengumpulkan stock basic attack Lanjut ke hero yang ketiga ada invoker Meskipun tergolong invoker adalah hero yang sulit banget buat digunain Tapi hero ini punya kekuatan yang cukup besar Bayangin aja hero ini punya 10 skill combo yaitu Cold Snap, Ghost Walk, Ice Wall, EMP, Tornado, Elacritic, Sunstrike, Forge Sprite, Chaos Meteor, dan Divining Blast Semuanya memiliki fungsi dan efek tertentu nih Dan bisa digunakan menyesuaikan alur pertarungan Hal ini yang membuat invoker sangat sulit buat dilawan Apalagi penggunanya memang udah andal menghapal semua skillnya Dijaminin kamu gak punya peluang buat unggul jika berhadapan dia di jalur tengah Lanjut di list yang keempat ada Storm Spirit Kalau udah menyentuh mid sampai ke late game, hero ini udah gak ada lawannya Skill 1 dan skill 2 yang dimilikinya cukup membuat hero mid lain kewalahan Apalagi kalau udah miliki ultimate, hero ini makin sulit banget buat dibunuh Kecepatan ultimate yang dimiliki menjadikan Storm Spirit sangat susah banget buat ditangkap Hal tersebut nih yang ngebuat Storm Spirit menjadi hero mid lain yang sulit banget buat dilawan Dan hero yang terakhir, di list yang kelima ada Tinker Hero mid lain yang terakhir ini berasal dari hero intelligence Skill 1 dan skill 2 hero ini dapat membuat lawan midnya menjadi sekarat dengan seketika Apalagi kalau kena combo skill 3, darah yang tadinya penuh bisa berkurang drastis dalam sekali serang Nah maka dari itu nih, early game kemungkinan besar Tinker dapat mendominasi mid lane dengan cukup baik Selain itu, Tinker memiliki tingkat escape yang cukup tinggi Jadi sangat sulit nih buat ngebunuh dia walaupun lawan udah miliki item late gamenya Kalau kamu gak tangkas membaca pergerakan dari Tinker, dia bisa secara bebas untuk pindah lane Nah dari penjelasan kekuatan dari hero-hero tersebut Menurut kamu cocok gak 5 hero mid lane tadi paling susah banget buat dilawan? Tulis dong di kolom komentar hero mana yang sulit banget buat kamu lawan Dan kita akan ketemu di video selanjutnya Bye bye bye, bye bye, bye bye